Salam teman-teman, ketemu lagi dengan saya dari Niko Adam Channel. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke sebuah wilayah di bagian barat Norwegia, tepatnya di daerah Borgun, wilayah Laerdal, on the way ke Bergen. Di sana terdapat sebuah situs kebudayaan yang terdaftar dalam warisan budaya UNESCO, yaitu sebuah gereja Steve atau gereja paranada yang konstruksinya menggunakan kayu. Saat ini gereja Steve di Norwegia memang hanya tinggal beberapa gereja, yang masih cukup baik itu hanya ada tiga. Gereja ini mulai dibangun sejak awal abad pertengahan. Khusus di Borgun ini, gereja ini masih terpelihara dengan baik dan menjadi salah satu destinasi wisata di sana. Dibangun sekitar tahun 1180. Mari teman-teman ikuti perjalanan kami ke gereja Steve Borgun. Steve Church ini merupakan Viking Heritage atau warisan bangsa Viking. Selama abad pertengahan, katedral batu besar dibangun di banyak wilayah Eropa. Namun di Norwegia, teknik serupa digunakan untuk pembangunannya dari bahan kayu. Gereja Steve yang berada di Borgun di wilayah Laerdal dibangun sekitar tahun 1180 dan didedikasikan untuk Rasul Andrew. Gereja ini terpelihara dengan sangat baik dan merupakan salah satu gereja paling tua yang merupakan khas gereja Steve di Norwegia. Terdapat ciri khas gereja Steve yaitu berupa pintu mewah berukir dan pahatan kepala naga di ujung atapnya. Motif desain gereja Steve ini termasuk interiornya merupakan motif khas bangsa Viking. Dimana pintu kayu dan kimia gereja sering diukir dengan sangat indah. Dekorasinya menampilkan kombinasi menarik antara motif Kristen dan tema Viking pra-Kristen yang sering diasumsikan dengan binatang dan naga. Terima kasih telah menonton! 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 30%! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton!